Sekarang saatnya kita jalan-jalan. Wilayah Pangalengan identik dengan berbagai wisata alam yang memanjakan mata. Di masa pandemi COVID-19, sejumlah lokasi wisata di Pangalengan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan memanjakan mata. Salah satunya adalah lokasi wisata Wayang Windu Panenjoan. Meskipun wisata yang ditawarkan adalah wisata di alam terbuka, pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum memasuki lokasi, pengunjung akan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, petugas akan mengecek suhu pengunjung yang datang. Di sepanjang lokasi wisata, para pengunjung pun wajib menggunakan masker. Tempat wisata ini terletak di ketinggian 1.800 meter di atas perbukaan laut. Para pengunjung bisa menikmati panorama indah berupa hamparan perkebunan teh yang luas dan menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto. Sesuai namanya ini Wayang Windu Panenjoan, di mana kata panenjoan itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya sejauh mata memandang. Di sini memang sejauh mata memandang Anda akan melihat pemandangan yang hijau, asri, yang tentunya akan membuat hati Anda senang. Selain menerapkan protokol 3M, pihak pengelola juga melakukan pembatasan bagi pengunjung yang masuk ke lokasi wisata. Ada pembatasan, ada pembatasan. 30% dari semenjak. 30% juga kalau di sini, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu lama, di sini nggak terlalu lama. Jadi paling lama orang yang makan aja, yang ingin makan aja agak lama, kadang satu jam. Tapi kalau yang kayak anak-anak muda gitu kan, cuma keliling-keliling, udah selfie-selfie, langsung aja pulang paling lama setengah jam. Jadi keluar masuknya itu, jadi nggak ada pernah yang berkerumun sebanyak sekian gitu. Alhamdulillah gitu. Lokasi lain yang bisa menjadi pilihan berwisata alam di Pengalengan adalah Taman Langit. Meski baru dibuka pada akhir tahun 2020, tempat ini langsung menjadi lokasi favorit wisatawan yang ingin menikmati pemandangan pegunungan dan pergembunan teh. Awalnya, Taman Langit diperuntukkan sebagai tempat untuk berkemah. Namun, seiring waktu, pengelola menambahkan berbagai spot foto untuk menarik wisatawan. Nah, jika Anda datang ke Taman Langit pada sore hari, Anda bisa melihat momen turunnya kabut yang menambah syahdu suasana seolah sedang berada di negeri di atas awan. Lokasi ini pun turut menerapkan protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Protokol kesehatan diutamakan di sini. Wajib pakai masker, hand sanitizer, ada disediakan di sini. Buat cuci tangan juga ada. Kalau temu kayak ke alam-alam gini, ada yang masuk, ada yang keluar. Selain tertarik oleh pemandangan yang indah, para pengunjung mengaku memilih lokasi wisata alam karena dirasa lebih aman dikala pandemi. Ya, juga sih. Ini alam lebih ini gitu ya, nggak terlalu, jadi terbuka gitu. Suasatannya juga lebih enak gitu. Jadi, rasa lebih aman juga? Ya, lebih aman juga. Kita nyarinya lebih ke wisata alam gitu daripada ke perkotaan, lengkrong-lengkrong gitu, lebih aman ke alam gitu, teh. Ya, emang lebih kesuka ke alam. Ya, lebih aman. Aman aja gitu. Kita sih aman. Daripada ke kota gitu kan, lebih padat juga gitu. Rata-rata tempat wisata alam di Pangalengan buka selama 24 jam. Namun, tentunya para pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19.